Sorry ya, sorry ya Kalau saya jajah asisten coach Sintayong Saya akan memainkan formasi 3, 4, 1, 2 Karena apa? Karena ini kancer Asia Bermain counter attack sangat efektif dan efisif Untuk keeper ada Hernando Ari Tiga back ada Elkan Bagot Jordi Amat dan Rizky Rido Full back kiri, Arhan Pratama Full back kanan ada Asnawi Mangkualam Landang betahan, Justin Hapner dan Ivariano Landang serang ada Marcelino Ferdinand Dua striker, Rafael Spruitt dan Ramadhan Panantan Ayo Indonesia Jelang laga perdana setelah 16 tahun lamanya Absen dari gelaran kompetisi tertinggi se-Asia Indonesia akan menunggu perjalanan mereka Di pilih Asia 2023 kali ini Melawan wakil dari Asia Barat, Irak Berwati belum lama ini sudah bertemu Di putaran kedua kualifikasi piala dunia 2026 Di Basra International Stadium lalu Dimana Jordi Amat CS harus mengakui keunggulan Singamis Opetamia dengan skor jukulah 21 Namun di laga kali ini saya rasa Indonesia Cukup punya kans yang lebih baik Meski di tiga laga uji coba terakhir Timnas Garuda harus menderita kekalahan beruntur Dari sisi komposisi pemain saat ini Saya rasa Shin Taeyong memiliki beberapa pemain kunci Yang bisa diandalkan Untuk formasi, saya pilih skema 3-5-2 Dengan double pivot yang jadi kunci permainan Tril ini belakang, saya pilih Alkan Begat, Jordi Amat Serta Rizky Rido Yang bertugas mengamankan gawang Erna Duari Lalu untuk double pivot, saya pilih Justin Hapner Dan Ivariener yang didukung oleh pemain kreatif Sporting Marko Di samping kanan akan diisi oleh Jakob Sayuri Karena Aslawi masih diraku menampil setelah baru kunci dari cedera Serta Sandy Wolf yang masih belum menemukan permainan terbaiknya Sementara itu di samping kiri akan ada nama Pratama Arhan Karena Masin Patinama baru tersedia untuk laga kedua nanti Lalu 2 menit depan, saya rasa Rafael Streit dan Timas Rajat Masih menjadi pilihan utama dengan Ramadhan Sananta dan Dendi Sulistiawan Yang bisa disiapkan untuk menjadi senjata rahasia Jika alami deadlock Ayo Indonesia, Garuda pasti bisa Di bawah Mister, saya rasa mayoritas pendukung Timnas Akan setuju dengan pilihan saya Ya, Hernando adalah pilihan terbaik saat ini Di bawah Mister Timmas Indonesia Menurut saya, formasi 3 bag sejajar adalah pilihan terbaik saat ini Jordi dengan pengalamannya Elkan yang solid di kiri dan Rido di kanan Saya rasa, ketiga bag ini yang paling memiliki kemestri Karena sering bermain bersama Jika mereka bisa 100% mengeluarkan kemampuannya Dan meminimalisir kesalahan Pertahanan Indonesia akan cukup solid Di sisi kiri, saya akan memainkan Arhan Mengacu dari 3 laga uji coba Arhan layak mengisi pos tersebut Selain punya daya juang yang tinggi Dia juga punya senjata khusus kelemparan ke dalam yang bisa dimanfaatkan Jika dalam kondisi pit 100%, saya tidak ragu memilih Asnawi di kanan Kita butuh determinasi dan semangat juangnya Dia juga bag kanan yang paling nyetel dengan tim Di tengah, saya akan memasukkan Ipar Dengan kualitas umpan dan ketenangannya Ditemani oleh Justin Saya berharap, pengototan Justin dalam merebut bola Akan sangat membantu Ipar Untuk lebih nyaman membantu dan mengkreasi serangan Dari segi komunikasi, tentu mereka berdua tidak diragukan lagi Di sisi kanan, saya akan memasukkan Yaakob Yang tampil perform di laga uji coba Sentuhan, akselerasi, dan permainan taktisnya sangat dibutuhkan timnas Saya pribadi sangat menyarankan Coach Shin Untuk memainkan strik di wing kiri Akselerasi dan kecepatannya akan lebih dibutuhkan di sisi sayap timnas Dia juga tidak malas untuk merebut bola Terakhir, saya akan memasukkan Sananta sebagai ujung tombak Walau dia masih muda, namun dia punya postur yang bagus Dia juga bisa jadi pemantul Kemampuannya mengontrol dan menahan bola di depan sangat diperlukan Jadi, inilah formasi final yang saya sarankan kepada pelatih Sintayong Di Piala Asia Qatar nanti Semoga timnas Indonesia bisa memberikan permainan terbaiknya Dan mendapatkan hasil terbaik Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih.